Ya baik pemirsa mulai hari ini masyarakat sudah dapat menggunakan automated people mover system atau yang lebih dikenal dengan Skytrain di Bandara Soekarno-Hatta. Peluncuran pengoperasian ini dihadiri Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN dan untuk pengoperasian kali ini sementara hanya berlaku dari terminal 3 hingga ke terminal 2 di Bandara Soekarno-Hatta. Jalan penumpang pesawat terbang kini tak perlu repot-repot lagi untuk menggunakan kendaraan lain untuk berpindah di kawasan terminal area Bandara Soekarno-Hatta, Tangkerang, Banten. Karena mulai hari ini Anggasa Pura II mengoperasionalkan Skytrain atau Automate People Mover System, peluncuran pengoperasian Skytrain di Bandara Soekarno-Hatta ini dihadiri Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN. Meski telah dioperasionalkan, namun saat ini hanya beroperasi dalam 3 sesi saja. Sesi pagi pukul 7 hingga 10, sesi siang pukul 1 hingga pukul 2, dan sesi malam pukul 5 hingga pukul 7 malam. Saat ini pihak Angkasa Pura baru mengoperasikan satu rangkaian yang terdiri dari dua kerbong dengan tujuan terminal 3 ke terminal 2, begitu pun sebaliknya dengan kapasitas penumpang sekitar 176 orang. Luar biasa, satu peningkatan level of service yang menjadi keharusan dari satu operator bandara telah ditampilkan lagi. Artinya kita selalu tidak mentihendinya meningkatkan level of service ini. Dan lebih bahagia lagi, hari ini hari bakti perhubungan. Angkasa Pura II menjatuhalkan seluruh trainset atau rangkaian kereta dapat digunakan paling lambat 31 Desember 2017. Jika sudah beroperasi dalam 24 jam, maka jarak waktu kedatangan kereta hanya sekitar 5 menit saja. Di Saamora, Paulus Mezak, MNC Media, Tangerang, Banten Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!